bismillahirrahmanirrahim oke teman-teman bapak akan mempresentasikan atau berbagi pengalaman kemarin materi yang sudah bapak sampaikan di dalam talk show RRI sebagaimana yang sudah kalian ikuti juga sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya kemarin itu talk itu kan topiknya berkenan dengan penghapusan UN ya khususnya di Indonesia kalau kita runut dengan kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini UN itu memang betul sangat syarat dengan muatan politis oleh karena itu sebagaimana yang sudah dirilis oleh pemerintah bahwasannya UN mulai tahun depan itu akan dihapuskan dan alhamdulillah mungkin juga berkah dari adanya pandemik ini memungkinkan bahwasannya UN ternyata juga harus di tiadakan bahkan bahkan tidak hanya UN semua yang berkaitan dengan kegiatan sekolah itu harus dilaksanakan di rumah ataupun yang dimaksudkan dengan work from home ataupun studying from home nah pada kesempatan ini mari kita membicarakan bagaimana UN di Indonesia menjadi alat evaluasi ataukah menjadi alat politik sesungguhnya kalau UN itu dipandang sebagai alat evaluasi KBM maka UN bisa dimaknai beberapa poin di sini nah di sini bisa kita lihat bahwasannya yang pertama UN itu bisa dimaknai sebagai alat evaluasi sebagaimana yang sudah kita diskusikan di kelas beberapa bulan yang lalu kita sempat menyindir menyinggung bahwasannya UN itu merupakan bagian dari standardized test yang kalau kita lihat dari dua perspektif besar sebagai assessment ataupun evaluation maka UN masuk kepada kategori criterion atau norm reference test nah kalau dilihat dari sifat-sifat yang ada ternyata UN itu bukan masuk kepada standar yang berbasis criterion reference test karena memang tidak berbasis pada kinerja atau performance setiap siswa di kelas lebih kepada apa itu norm reference test kalau UN dimaknai sebagai alat evaluasi maka UN itu adalah test yang berstandar secara nasional kita bisa membandingkan dengan test-test yang selama ini kita pengalaman atau kita alami sendiri misalkan UTS UAS ataupun ujian bersama ataupun ulangan umum bersama kita tahu bahwasannya UTS di kampus kita sendiri misal UTS ataupun UAS itu soal itu dibuat oleh guru yang kita kenal dengan teacher midtest tentu saja karena berbeda maka fungsinya juga berbeda UN itu menilai proses KBN setiap individu ya ada benarnya kinerja setiap siswa mulai awal semester pertama kali masuk di tingkat 1 tahun pertama belajar sampai dengan akhir itu bisa menjadi apa itu alat untuk mendeteksi sejauh mana proses KBM itu berjalan dengan baik jadi secara umum jadi sekali lagi karena UN itu bukan berbasis pada performance ataupun criterion based test maka secara umum tidak bisa mendeteksi setiap apa itu proses-proses individu namun demikian proses KBM itu bisa dideteksi UN itu juga bisa menilai semua kegiatan KBM yang ada di sekolah dan ini bisa tercermin mestinya ini secara teori secara teori yang Bapak sampaikan disini itu UN dimaknai sebagai alat evaluasi UN menilai semua proses KBM setiap individu UN menilai semua kegiatan KBM di sekolah ini tiga-tiganya itu merupakan domain secara teori pertanyaannya menggelitik kemudian kalau kita sekali lagi kita fokus dengan UN yang ada di kita UN sebagai alat pembuat kebijakan atau sesungguhnya sebagai alat politik belaka kalau dari hasil-hasil yang selama ini kita pelajari ya 100% lulus UN ya kan kemudian ada praktik-praktik dimana segala cara itu ya kalian sudah kita diskusikan waktu itu jadi hasil UN itu seyugianya kalau UN itu betul-betul dilaksanakan maka UN itu bisa mencerminkan kualitas kegiatan belajar mengajar antar sekolah membedakan antara sekolah satu dengan sekolah yang lain hasil UN itu bisa mencerminkan kualitas KBM secara nasional antara daerah satu provinsi satu dengan provinsi yang lainnya nah ini yang pertama dan yang kedua ini tidak bisa terpisahkan sesungguhnya antara pencerminan hasil UN terhadap kualitas pembelajaran di sekolah ataupun kualitas pembelajaran secara nasional pendidikan di Indonesia itu sesungguhnya saling berkaitan karena kualitas pendidikan nasional itu sangat ditentukan oleh sumbangsih kegiatan kualitas pembelajaran di setiap daerah nah UN sebagai alat pembuat kebijakan disini kalau merujut ke poin yang pertama bahwasannya UN itu mencerminkan kualitas KPM antar sekolah maka hasil UN itu seyukiannya bisa menjadi basis sebagai fondasi ya kebijakan kebijakan pemerintah daerah misalkan Cirebon Bupati nah itu masuk di dalam ranah-ranah daerah sedangkan kalau secara nasional provinsi satu kekurangan guru sehingga UN nya jelek ataupun satu kabupaten atau dua kabupaten ternyata nilai mata pelajaran tertentu itu sangat jatuh dibandingkan dengan daerah-daerah lain itu menunjukkan bahwasannya pemerintah bisa fokus kepada perbaikan pada daerah tertentu itu nah ini fungsi UN secara apa itu teori secara praktik mestinya bisa tapi sekali lagi sebagaimana yang kita diskusikan ternyata memang tidak mudah mudah-mudahan dengan adanya apa ya puasa ini bisa lebih gitu coba kita perhatikan UN yang sudah ada ya ternyata itu sekarang itu dievaluasi oleh pusat alhamdulillah itu ya namun yang bapak takutkan jangan sampai hanya ada perubahan di apa itu katanya itu lipsting atau lip apa itu ya hanya di tingkat pembicaraan saja jadi adanya perubahan paradigma UN dihapuskan kemudian diganti dengan UN format baru yaitu uji aptitude ataupun sikap ataupun apa itu pembentukan sikap dan kompetens itu harus kita dukung ya sebetulnya kalau kita evaluasi bersama sudah ada rintisan untuk perbaikan ke arah sana yang tidak berbasis 100% itu teori-teori teori UN ataupun yang sudah kita alami bersama yang sudah dilaksanakan di tingkat daerah itu adanya perbaikan sistem penerimaan peserta didik baru ya kita juga tahu bahwasannya sekarang itu PPDB itu dilaksanakan di tingkat sekolah itu sekarang ini untuk SMP itu mutrak di sekolah yang bersangkutan meskipun ada diantaranya itu ada apa itu tingkat berapa persen bisa dari daerah lain bisa masuk yang kita kenal dengan sistem yunasi insentif guru juga mestinya bisa dilakukan di sini untuk memperbaiki sekolah A sekolah B yang sudah dilaksanakan di tingkat nasional kita juga bisa melihat perbaikan bahwasannya rekrutmen CPNS itu tidak berbasis lagi katakanlah ya tes-tes apa itu paper test kemudian bisa dengan berbagai cara mungkin ya meskipun ini masih perlu penelitian namun dengan adanya perubahan pergeseran rekrutan CPNS calon guru berbasis online secara nasional maka kesempatan apa calon-calon guru yang mempunyai kemampuan lebih untuk bisa diterima itu lebih lebih chance-nya lebih besar lagi ya dan yang terakhir kita bisa melihat bahwasannya adanya paradigma UN bergeser dari yang tadinya standardized test ke arah performative base test atau aptitude test ini menarik untuk kita diskusikan bersama mungkin akan menjadi projek kalian nanti ke depan seperti apa harapan-harapan yang bisa kalian masukkan disini menarik untuk kita tulis di dalam tugas-tugas kita nanti menulis 200 atau 300 kata harapan tentang attitude test atau aptitude test actually nah ini juga hasil evaluasi yang sampai saat ini secara politik masih terbengkalai belum ada kemauan yang serius dari pemerintah untuk melaksanakan betul-betul performance base test recruitment ya jadi portfolio evaluasi berbasis portfolio itu masih enggan untuk dilaksanakan dengan berbagai alasan misalnya belum adanya fasilitas yang memadai kemudian guru belum siap tapi menurut bapak pribadi sebetulnya yang belum siap itu adalah pemerintah karena konsekuensinya itu luar biasa tatkala portfolio itu dilaksanakan maka tanda kutip kebobrokan ya proses pendidikan di kita itu akan terlihat ya sama seperti bapak coba bapak mengevaluasi pembelajaran daring bapak itu masih jauh dari yang mestinya bisa dilaksanakan dengan baik masih jauh jadi kalau memang ingin berbasis performance based test artinya disana criterion based test artinya setiap skill itu dimunculkan di dalam evaluasi evaluasi kompetensi satu standar satu itu dilaksanakan tasknya seperti apa ya ini luar biasa jadi evaluasi itu test itu dilaksanakan hampir setiap tatap muka nah ini yang yang harus kita perhatikan kemudian yang belum dilaksanakan oleh pemerintah meskipun hasil UN paling tidak itu bisa menjadi deteksi awal bahwasannya sekolah A itu lebih rendah kualitasnya daripada sekolah B kemudian daerah A itu lebih bagus daripada daerah B ternyata sampai sekarang ini yang tadi yang Bapak sampaikan di slide sebelumnya bahwasannya sekarang itu yang masih menjadi objek untuk dipindah-pindah untuk digeser-geser untuk dimainkan di otak-atik itu malahan pada tataran siswa mestinya jangan siswa kalau siswa itu kan malahan mempersulit mau mendaptar kemana mestinya guru nah disini kebijakan pusat dan daerah untuk mendistribilikan guru di sekolah yang bagus itu harus dipindah kepada sekolah yang kurang bagus untuk meningkatkan kualitasnya mestinya seperti itu nah yang terakhir ya keterbatasan sekolah dari kegiatan politik praktis ini sudah rahasia umum ya sekolah A Alhamdulillah lulus 100% apakah benar itu lulus 100% sekolah A dengan nilai rata-rata UN mencapai 98 apakah benar nilainya 98 coba kita perhatikan evaluasi ya kan kemudian adanya pejabat yang interrupted ke kelas dan sebagainya itu kan treatment bukan ini harus dihindari kesimpulannya kesimpulannya adalah UN dengan paradigma lama memang harus dihapuskan dan memang sudah tepat diganti dengan format yang baru sesuai dengan abad 21 gitu kan nah perlu kerjasama antara pemerintah dan LPTK atau FKIP di seluruh Indonesia khususnya kalau di Cirebon berarti unswagati ataupun UGJ saat ini yang betul-betul berpengalaman dalam hal ini kemudian juga perlu memang persiapan disana disini dan disinilah ya adanya sinergi antara LPTK dosen dengan sekolah jangan sampai ada gap nah untuk ini sendiri bapak secara pribadi sudah memulai untuk berkolaborasi dengan pihak sekolah bahwasannya kampus itu mesti menjadi bagian terdepan bagi kemajuan kualitas pendidikan di sekolah ya terima kasih mohon dicermati dengan baik dan kita adakan diskusi selanjutnya Alhamdulillah ini bapak sudah baikan bapak sudah bisa melakukan aktivitas meskipun belum 100% gitu ya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 terima kasih selamat menikmati